Intro Halo semua ibu-ibu Apa kabarnya hari ini? Nah ibu-ibu saya ini sudah dikejar anak-anak tiap hari ibu-ibu Dari kemarin-kemarin itu mereka sudah minta saya untuk bikin snack-snack berbagai macam snack Yang satu minta snack ini yang satu minta snack itu Saya pusing ibu-ibu Tapi akhirnya nih mereka berdua mencapai kesepakatan nih Untuk membuat satu snack yang mereka sangat suka dan enak Nah kita tanya Nicole ya Dia minta dibikinin apa hari ini? Nicole, Nicole mau makan apa hari ini? Masa apa? Today we're gonna make donut fillings Iya ibu-ibu Donut fillings atau donut yang ada isinya di dalamnya Nah seperti yang saya katakan Donut yang dijual di mall-mall itu Donut ternama itu Itu kan rasanya empuk Wangi susu sangat kenyal Pokoknya enak banget deh Belum lagi isinya yang beraneka ragam Sangat menggoda untuk kita yang dewasa Apalagi anak-anak ibu-ibu Nah hari ini saya akan mencoba satu resep Yang rasanya donutnya itu mirip dengan yang dijual di pasaran Tapi bedanya adalah Donut ini natural dan tanpa bahan pengawet Jadi sangat cocok untuk anak-anak Dimakan snack sore Ataupun dibawa bekal ke sekolah Nah ibu-ibu Hari ini isi yang akan saya gunakan itu Ada dua macam Nutella dan strawberry Sesuai request anak-anak Gimana ibu-ibu? Sudah makin penasaran? Kita coba yuk resepnya Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat donut isi adalah Telur kuning 2 butir Telur utuh 2 butir Gula 35 gram atau 3 sendok makan Garam 1 per 8 sendok teh Susu yang kita sudah hangatkan 150 gram Yeast 1 sendok teh Tepung terigu 400 gram Unsalted butter 50 gram Serta vanilla bubuk 1 per 4 sendok teh Nah ibu-ibu Sekarang kita lanjut untuk membuat adonannya ya Pertama-tama kita masukkan Dua butir kuning telur Kemudian kita masukkan lagi Dua butir telur utuh Kemudian kita masukkan Susu hangatnya Dan gula Vanila bubuk Garam Dan yang terakhir adalah yeastnya ya Yeastnya kita masukkan 1 sendok teh Kemudian kita aduk ya Sampai merata Setelah kita aduk merata Kita tambahkan tepung terigunya Kita campur bahan-bahannya menjadi satu ya Setelah adonannya menjadi seperti ini Kita lanjutkan dengan mengadon menggunakan tangan ya bu Terima kasih telah menonton! Setelah adonannya seperti ini Kita tutup selama 15 menit ya bu Nah sekarang kita akan mencampurkan dengan butternya ya bu Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton